Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan Liga Champions di matchday kedua bagian kedua, selamat bergabung Berikut ini merupakan top score sementara hingga matchday kedua bagian kedua Pertama ada nama Marcos Rashford yang hat-trick dalam pertandingan melawan Red Bull Leipzig dan saat ini sudah mencetak 4 gol Kedua ada Dupan Zapata dengan 3 gol, Kingsley Coman 2 gol, Dukaku 2 gol, dan Leon Goretzka 2 gol Sementara itu di pemberi asis teratas, Kipin De Bruyne 2 asis, Alis Saneplea 2 asis, Dupan Zapata 2 asis, Tete 2 asis, dan Paul Pogba dengan 2 asis juga Inilah hasil pertandingan di matchday kedua bagian kedua di Liga Champions Yang pertama sekali kita akan melihat klasmen sementara dahulu di grup E dari hasil pertandingan sebelumnya di matchday pertama Di pertandingan pertama di grup E, Krasnodar menjamu Chelsea FC Tandingan ini berakhir dengan skor 0-4, kekalahan tuan rumah atas Chelsea FC Dengan kemenangan ini Chelsea FC terobah rotasi grup E dan naik ke puncak klasmen Sementara itu Krasnodar harus turun ke dasar klasmen untuk sementara di grup E Di pertandingan kedua, Sevilla menjamu Reynas Tandingan ini dimenangkan oleh Sevilla dengan skor 1-0 saja Dengan kemenangan ini Sevilla naik ke peringkat 2 dan geser Reynas ke peringkat 3 Untuk klasmen sementara di grup E Selanjutnya kita akan beralih ke grup F Inilah klasmen untuk sementara di grup F dari hasil pertandingan sebelumnya di matchday pertama Pertandingan pertama kali ini dimulai oleh Klub Brook menjamu SS Lazio Dimana pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat yaitu 1-1 Dengan hasil ini SS Lazio dan Klub Brook pertahankan posisi di puncak klasmen Dan runner-up untuk sementara dengan tambahan masing-masing 1 poin Di pertandingan kedua, Borussia Dortmund menjamu Janet Persburg Pertandingan ini dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 2-0 Dengan kemenangan ini Borussia Dortmund kemudian naik ke peringkat 3 Dan susul Klub Brook di peringkat 2 dengan selisih 1 poin lagi Selanjutnya kita akan beralih ke grup G Inilah klasmen untuk sementara di grup G dari hasil pertandingan matchday pertama sebelumnya Di pertandingan pertama matchday kedua ini Di grup G dimulai dengan partai Big Match Dimana Juventus menjamu FC Barcelona Tandingan ini dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 2-0 Dengan kemenangan ini FC Barcelona berkogoh puncak klasmen dengan tambahan 3 poin Sekarang Juventus harus mengumpulkan 3 poin lagi untuk menyamainya Di pertandingan kedua, Ferenc Varos berhadapan dengan Dinamo Kid Tandingan ini berakhir dengan skor sama 2 Dengan hasil ini kedua klub dapat tambahan masing-masing 1 poin Dan masih tertahan di peringkat 3 dan 4 Selanjutnya kita akan beralih ke grup terakhir yaitu grup A Inilah klasmen untuk sementara dari hasil pertandingan sebelumnya Di pertandingan pertama dalam grup ini dimulai oleh Basak Zihir menjamu Paris Saint-Germain Dimana pertandingan ini dimenangkan oleh Paris Saint-Germain dengan skor 2-0 Dengan kemenangan ini Paris Saint-Germain kemudian geser Manchester United dari peringkat 2 Untuk klasmen sementara Di pertandingan kedua, Manchester United menjamu Red Bull Leipzig di Old Trafford Hasilnya, Manchester United menang dengan mudah yaitu dengan skor 5-0 sekaligus Tanpa balas Dengan kemenangan ini Manchester United sabit peringkat pertama grup H dari Red Bull Leipzig untuk klasmen sementara Inilah hasil pertandingan Liga Champions di matchday kedua Bagian kedua yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya